Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas mengenai transaksi foreign currency dan foreign currency financial salesman namun di bagian ini saya akan fokus ke transaksi yang melibatkan mata uang asing untuk memahami transaksi dan pelaporan dalam mata uang asing perlu kita ketahui berapa divisi ini menurut PSAK 10 paragraf 8 yaitu kegiatan usia luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak asosiasi ventura bersama atau cabang dari entitas pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di usul negara selain negara entitas pelapor atau menggunakan mata uang selain mata uang entitas pelapor kemudian kurs adalah rasio pertukaran untuk 2 mata uang kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan dan kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera jadi ada closing rate dan ada spot rate kalau spot rate berarti untuk transaksi yang sangat segera realisasi akan terjadi segera kalau misalnya pada akhir pelaporan maka tersebut dengan closing rate atau kurs penutup valutasi adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas kemudian mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi yaitu lingkungan di mana entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas isilah mata uang fungsional jadi kalau misalnya perusahaan X di Indonesia kemudian mata uang domestiknya adalah rupiah namun mata uang fungsinya belum tentu rupiah tergantung dia operasinya itu menggunakan mata uang apa yang paling mayoritas kemudian cash aliran cashnya dia menggunakan mata uang apa kalau misalnya dia dolar berarti dia akan menggunakan mata uang fungsionalnya adalah mata uang dolar mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan kalau misalnya tadi ada perusahaan X tadi yang mata uang fungsional adalah dolar namun di sebuah negara misalnya dia diwajibkan menggunakan mata uang domestik maka dia nanti mata uang penyajiannya akan berubah menjadi mata uang domestik jadi disitulah perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional mata uang penyajian itu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan Post-monitor adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan lehabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit yang tetap atau dapat ditetapkan Setengah selisih kursus adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang dalam mata uang yang lain pada kursus yang berbeda Kemudian untuk menentukan apakah sebuah mata uang itu sebagai mata uang fungsional itu dijelaskan di paragraf 10 dan 11 SAK 10 Yaitu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa kemudian mata uang dari negara yang berkuatan persaingan perturangan yang sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa Kemudian mata uang yang paling mempengaruhi biayaan kekerjaan bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang dan jasa itu adalah mata uang fungsional Kemudian transaksi falas adalah transaksi yang dinominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing Atau dalam paluta asing mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya Termasuk transaksi yang timbul karena membeli atau menjual barang yang harginya didominasikan dalam mata uang asing Meminjam atau menjamkan dana ketika jumlah yang merupakan otang atau pagi yang didominasikan dalam paluta asing Dan melepas atau memperoleh aset atau menyelesaikan liabilitas yang didominasikan dalam paluta asing Pada pengukuran awal atau pengakuan awal disini Transaksi paluta asing dicatat dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurspot Kemudian sedangkan pada akhir periode pelaporan berikutnya Pos moneter paluta asing dijabarkan menggunakan closing rate Kemudian pos non-moneter yang diukur dalam biaya nota historis Dalam paluta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi Kemudian pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar Maka dihitung pada nilai wajar saat dia dinilai Pada saat dia ditentukan Jadi biasanya kalau di laporan keuangan kita harus menilai berapa nilai wajar di tanggal neraca Disini kurs yang dikunakan adalah sebenarnya closing rate juga Contoh transaksi falas disini Kita fokus transaksi falas Transaksi yang melibatkan atau didominasikan dengan mata uang Selain mata uang fungsional atau berbeda dari mata uang yang dikunakan oleh sebuah perusahaan Ini seperti ini Pada 1 Desember 2016 X Corporation disini Perusahaan Indonesia mengimpor barang degangan dari sebuah perusahaan USA senilai 10.000 dolar Utang akan dibayarkan dalam US dolar pada 11 Januari 2011 Mata uang fungsional X ini adalah rupiah Kurs pada saat itu adalah 13.700 Jadi menyajikannya mencatatnya menggunakan rupiah Tapi transaksinya menggunakan valuta asing Sehingga disini termasuk transaksi valuta asing Di X Corporation disini Maka akan nyatat Karena kita membeli dengan hutang Maka disini persediaan pada hutang dagang sebesar 137 juta Itu yang berasal dari 10.000 x 13.700 Pada 31 Desember kurs berubah menjadi 13.400 juta Karena rupiah ini menguat Rupiah menguat Maka kita akan dapat gain Gini itu Kalau kita lihat Kalau kita gunakan hutang kita Rate kita 13.400 Hutang kita itu sebenarnya menjadi 10.000 dolar Dikalikan dengan 13.400 Atau 134 juta Padahal hutang awal kita adalah sebesar 137 juta Sekarang menjadi 134 juta Maka ada gain Sebesar 3 juta Atau juga kita bisa menghitung Dari 13.700 Dikurangi dengan 13.400 Dikalikan 10.000 dolar Kan ketemu sebesar 3 juta Maka disini hutang dagang pada laba selisih kurs Kenapa? Karena hutang kita turun dari 137 juta menjadi 134 juta Ada laba selisih kurs Kemudian Kemudian kita lihat Pada saat melakukan pembayaran Selain sebelum kesini Kita lihat Karena kita beli inventory Inventory disini Merupakan Non-moneter Maka tidak perlu kita jabarkan Kita lihat disini Jadi kita menjabarkan hutang Kita juga menjabarkan persediaan Namun Karena dia tadi disini Non-moneter Dia menggunakan historis Atau kurs pada tanggal Transaksi Maka disini Tidak ada selisih Kurs pada persediaan Jadi hati-hati Jadi hati-hati nanti kalau misalnya Anda belinya adalah Sekuritas Misalnya dari sekuritas atau saham Tinggal kita akan melihat berapa nilai wajar pada akhir Jadi nanti Belinya pakai hutang lagi Maka hutangnya akan kita Hitung berapa perubahan falasnya Kursnya kemudian sahamnya juga Kita hitung berapa perubahannya Karena kalau disini adalah inventory Inventory Karena dia non-moneter Maka nilainya menggunakan nilai historis Maka tidak ada perbedaan Kemudian pada 11 Januari Kita lihat pada 11 Januari Kurs Satu dolar itu menjadi 13.300 Sebelumnya pada 31 Desember 31 Desember tadi 31 Desember tadi Adalah 13.400 Kemudian pada 11 Januari Menjadi 13.300 Artinya disini Rupiah itu menguat Rupiah menguat Karena rupiah menguat disini Karena kita prosesnya adalah Kita ngutang Maka hutang kita semakin sedikit Jadi kalau saya hitung disini 13.300 Hutang kita dikalikan dengan US 10.000 Ketemu 133 juta Padahal di 31 Desember Hutang kita adalah sebesar Disini 134 juta Maka ada Keuntungan 1 juta Atau totalnya Keuntungannya adalah Hutang awal kita 137 Sekarang kita hanya biar 133 juta Ada keuntungan 4 juta 3 juta diakui Pada 31 Desember 1 jutanya diakui Pada 11 Januari Maka disini Hutang kita 134 juta Kemudian Cash yang kita bayarkan Adalah sebesar 133 juta Selisihnya adalah Exengen Atau laba Selisih Kurs Sebesar 1 juta Kan toh lain sekarang A memberikan pinjaman Ke B Pada 1 Januari 2018 Senilai 100 ribu A mencatat Pemberian tersebut Menggunakan Rupiah Pada saat itu 1 USD Adalah 10 ribu Maka disini Pada 1 Januari Di bukunya A Akan nyatet Account receivable Pada cash Itu sebesar 100 ribu dolar Dikalikan dengan 10 ribu Kalau disini 1,2,3,4,5,6,7,8 Berarti ada Berapa disini 1 miliar ya 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1 miliar Kemudian pada 31 Desember 31 Desember Kita lihat disini Pihutang kita Pihutang kita Ternyata 1 USD nya Menjadi 12 ribu Kita melemah disini Tadi kita hutang Sekarang kita receivable Berarti kalau kita melemah Kita malah untung Kenapa? Karena nanti Pihutang kita semakin besar Tapi kalau kita Posisinya hutang Melemah itu Malah kita rugi Karena hutang kita Semakin besar Disini Maka Kita akan nyatet Nilai AR kita Itu sebenarnya Sekarang menjadi 12 ribu Dikalikan dengan 100 ribu Menjadi 1,2 miliar Sebelumnya Sebelumnya 1 miliar Berarti ada Exchange gain Itu sebesar 200 juta Maka disini Kita akan nyatet Account receivable Pada Gain on Exchange Yaitu sebesar 200 juta Kemudian pada Pada 2 April 2 April Kita lihat Ternyata Muat menjadi 11 ribu Yang sebelumnya 12 ribu Menjadi 11 ribu Pada saat Dia 11 ribu Disini Pihutang kita Pihutang kita Itu menjadi 11 ribu Dikalikan dengan 100 ribu Dolar Jadi 1,1 miliar Atau Pihutang kita Turun 100 juta Disini Nanti AR Kita Ada di Kredit Ada loss On Exchange Di 2 April 2019 Oke Disini Yaitu Sebesar 100 Juta Pada saat Kita Nerima Maka Kita Nerima Cash Pada Account Receivable Sebesar 1,1 Miliar Cash Kita Terima 1,1 Miliar Kemudian Gain Kita Totalnya Adalah 200 juta Dikurangi 100 juta Naiknya 100 juta Maka 1 Miliar Ditambah 1 juta Kebangun 1,1 Miliar Saya Cukupkan Pembahasan Menurut Transaksi Menggunakan Valuta Aksing Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan NI